Halo, apa kabar Sobat Kotak Masalah? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan menampilkan beberapa ide serangan bila kita bermain dengan putih. Tepatnya kita di sini akan memainkan skot game. Dan saya sudah menyiapkan 3 serangan yang sangat mematikan. Tentunya serangan ini atau taktik ini akan sangat mudah untuk dihapal dan akan mudah dipraktekan. Seperti apa ketiga ide serangan itu? Silahkan teman-teman tonton sampai selesai. Oke teman-teman, kalau kopinya sudah siap, tehnya sudah ready, mari kita mulai. Permainan diawali pion E4, lanjut E5, kuda menyerang pion, kuda melindungi pion, dan pion D4, skot game atau permainan skot. Hitam biasanya di sini akan lanjut memukul pion. Karena jelas pion kita ini siap naik menyerang kuda ke D5. Jadi setelah pion kali pion, ide serangan yang pertama di sini, kita akan melompatkan kuda ke G5. Ya walaupun di sini, kita dapat memukul pion dengan kuda. Tentu setelah kuda kali kuda, maka menteri bisa kembali mendapatkan kuda. Oke, jadi kita di sini lanjutkan kuda G5. Sasarannya pion lemah F7. Bisa didukung oleh gajah ke C4, atau menteri bisa ke F3, atau bisa ke H5, tergantung sikon. Dan biasanya di sini, hitam akan membalas pion menyerang kuda. Bila di sini kita memundurkan kuda kembali ke F3, maka di sini kita akan banyak kehilangan tempo. Jadi kita korbankan kuda memukul pion. Tentunya menyerang menteri dan benteng. Jadi mau tak mau di sini, untuk melindungi benteng dan menteri, raja harus memukul kuda. Kita bisa lanjut, gajah menyerang raja ke C4. Biasanya reaksi cepat dari hitam, raja akan kembali ke H8. Maka lanjut menteri sekat. Dan lanjut raja E7. Maka lanjut menteri sekat. Dan raja hanya bisa ke D6. Di sini kalian jelas akan memenangkan permainan. Bisa gajah lanjut menyerang raja, atau pion lanjut menyerang raja. Saya ambil satu contoh saja di sini, pion lanjut menyerang raja. Bila raja pukul pion, menteri F4 sekat mat. Bila di sini raja bergerak, Maka lanjut menteri menyerang raja. Setelah raja ke B4, atau ke B6, Maka menteri sekat mat ke B5. Atau juga di posisi ini sama saja, Bila kuda memukul pion. Di sini sekat mat dalam dua langkah, Menteri sekat. Setelah raja mundur, Maka lanjut menteri pukul kuda, EO. Oke, kita lanjutkan ke urutan nomor 2. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke urutan nomor 2. Setelah lanjut pion kali pion, Di sini tadi kita lanjut kuda ke G5. Bila teman-teman bosan dengan variasi itu, Karena mungkin sudah diketahui oleh lawan, Pilihan lain di sini, Kita bisa melanjutkan gajah ke C4. Pada posisi ini, Langkah yang sangat populer bagi hitam adalah gajah ke C5, Atau kuda ke F6. Gantung hitam akan mempercepat roka de pendek. Untuk ide serangan nomor 2, Bagaimana bila gajah ke C5? Tentunya menambah perlindungan kepada pion. Tentu di sini, Kita tidak bisa memukul pion. Karena jelas pion ini dilindungi 2 kali dengan kuda. Lantas, apa yang harus kita lakukan di sini? Ya, kalau kalian merokade silahkan saja. Itu sangat baik. Tapi saya sarankan di sini, Kita berikan pion naik ke C3. Tentu kita menyerang pion 3 kali. Jadi normalnya di sini, Atau biasanya hitam akan langsung memukul pion. Barulah kita di sini lancarkan aksi kita Dengan meluncurkan rudal balistik ke koordinat yang sudah ditentukan Dengan menghantam pion lemah M7. Di sini, Biasanya raja akan lanjut memukul gajah. Tapi kalau yang malu-malu, Biasanya raja akan bergeser ke C8. Jika lanjut raja kali gajah, Maka di sini, Kita akan mendapatkan gajah kembali, Menteri ke D5. Poin plus C di sini, Selain kita akan mendapatkan gajah kembali, Tentu raja hitam sudah terekspos. Dan tidak bisa rohkade pendek. Jika raja mundur F8, Maka kita bisa sekak lagi dengan Menteri memukul gajah, Dan bisa lanjut memukul pion, Dan menyerang pion di G7. Jika hitam menghindari itu, Tentu raja akan back to E8. Sebelum kita lanjut memukul gajah, Terlebih dahulu, Menteri ke H5 menyerang raja. Jelas idenya di sini, Supaya pion naik menutup serangan dari menteri. Dan jika itu terjadi, Maka lanjut Menteri pukul gajah. Kita bisa lihat, Diagonal kepada benteng hitam, Sudah sangat lemah. Dan akan sangat mudah untuk kita serang. Ya intinya di sini, Kalian bisa lanjut memukul pion dengan kuda, Gajah bisa ke G5 menyerang menteri, Dan bisa lanjut rokade pendek. Di sini kalian akan sangat cepat mengembangkan permainan. Jika di sini pion lanjut kali pion, Maka teman-teman bisa lanjutkan pukul pion dengan gajah. Tapi jangan lupa di sini, Ucapkan terima kasih banyak. Karena jelas di sini, Gajah menyerang benteng. Kalau kuda tidak menutup, Tentu kalian hantam saja benteng dengan gajah. Atau kalau kuda menutup, Kalian bisa rokade pendek, Kuda bisa lanjut melompat ke D2, Dan pion bisa lanjut ke E5 menyerang kuda. Di sini kita sangat unggul posisi. Atau bila di sini, Pion tidak lanjut memukul pion. Karena jelas ini adalah sebuah kesalahan. Atau misalnya lanjutkan, Menteri E7 mengajak pertukaran menteri. Juga menteri menyerang pion E4, Ancaman sekak. Jelas itu sangat mudah, Kita pukul saja pion dengan menteri. Tentu menteri lanjut menyerang benteng H8. Langkah terbaik hitam di sini, Adalah kuda menutup serangan menteri ke F6. Tapi tak jarang di sini, Pemain hitam juga memukul pion dengan menteri. Jelas menyerang raja. Kita jangan menutup dengan gajah, Tapi geserkan saja raja ke D1. Apa idenya di sini? Jelas benteng ke E1, Menyerang menteri dan juga raja. Jadi biasanya hitam akan lanjut menyerang raja, Menteri D5. Maka di sini, Akan selesai setelah kita menutup dengan gajah. Jadi sekarang hitam berpikir, Bagaimana cara untuk menyelamatkan benteng di H8. Tentu benteng ini tidak dapat selamat. Bila kuda di sini menutup, Tentu gratis dipukul oleh kuda. Jadi biasanya di sini kuda akan lanjut melindungi benteng, Mengorbankan dirinya. Jelas dong teman-teman, Di sini lanjut menteri kali kuda, Menyerang benteng. Dan tentu benteng kembali menyerang menteri. Kita bisa serang raja benteng E1. Di sini raja tidak dapat bergerak, Kecuali kuda menutup. Dan di sini hitam akan benar-benar hancur. Benteng kali kuda, Setelah menteri lanjut pukul benteng, Maka lanjut menteri sekak. Jika raja ke D8, Maka sekak mat dalam dua langkah, Gajah G5. Setelah benteng menutup, Sekak mat, Gajah pukul benteng. Jadi di posisi ini, Pilihan raja yang lain, Selain ke D8, Adalah ke M7. Ya, sebetulnya teman-teman, Bisa lanjut permainan di posisi ini. Tapi saya agak getek ya teman-teman. Kalau belum, Ada bunyi EO. Di sini tentu kuda lanjut menyerang raja. Setelah raja kembali G8, Maka lanjut ke Jajah C3. Di sini ancaman sekak mat, Menteri G7, Dan juga H8. Tidak dapat ditanggulangi. Langkah terbaik dari komputer adalah benteng F6. Ya, di sini benteng harus bunuh diri. Maka lanjut di sini, Menteri kali benteng. Apapun yang dilakukan oleh hitam, Sekak mat, Menteri G7. Misal di sini, Pion lanjut penyerang kuda, Maka Menteri EO ke G7. Oke, kita mundur lagi ke posisi ini. Tadi di sini, Raja memukul gajah. Dan kalau tipikal pemalu di sini, Raja biasanya akan G8. Kita mundurkan saja, Gajah kembali ke B3. Jelas di sini juga, Tidak dimanfaatkan oleh Raja Hitam. Di sini kita bisa lanjut, Pukul pion dengan kuda, Dan bisa rokade pendek. Gajah bisa lanjut menyerang Menteri ke G5. Kita akan sangat cepat melakukan serangan. Dan Raja Hitam di sini, Tentunya sudah tidak dapat melakukan rokade. Atau jika lanjut, Misal pion kali pion, Maka gajah kembali pukul pion. Di sini sudah seperti danis gambit. Kedua gajah kita sudah sangat aktif, Menyerang sayap raja. Bila kemudian, Menteri lanjut menyerang pion, Maka simple saja, Kita rokade pendek. Bila lanjut, Menteri pukul pion, Gratis. Kita serang Menteri dengan kuda. Tentu Menteri di sini, Harus menghindari serangan kuda. Misal ke G6. Lanjut kuda menyerang pion. Ancaman, Menyerang benteng. Jika gajah melindungi pion, Kita serang Menteri kuda H4. Sudah terbukti kata-kata saya di sini, Kita akan sangat cepat dalam penyerangan. Dan teman-teman di sini, Bisa mengembangkan variasi-variasinya sendiri. Atau misal Menteri H6. Maka lanjut Menteri sekak. Di sini kuda bisa menutup, Atau raja hanya bisa ke R8. Kalau kuda menutup, Kalian pukul saja dengan kuda. Setelah pion lanjut pukul kuda, Maka lanjut ke jah pukul pion. Dan di sini benteng hitam akan hilang, Dan juga ancaman open sekak oleh Menteri. Dan tak lama lagi, Akan memenangkan permainannya. Jika raja menghindari open sekak, Tentu harus bergeser di H8. Maka di sini benteng bisa lanjut menyerang raja. Dan perwira dari hitam di sini akan habis. Setelah gajah menutup, Lanjut benteng pukul gajah. Setelah kuda lanjut menutup, Maka jelas benteng bisa lanjut pukul kuda. Dan juga benteng hitam di H8 akan segera hilang. Atau juga bila benteng di sini menghindari serangan dari gajah, Maka jelas di sini Menteri Hitam akan hilang, Gajah mundur ke G5. Jadi intinya di sini banyak para hasil langkah untuk membuat hitam kalang kabut, Dan tentunya bahan asteris. Oke teman-teman, kita flashback lagi ke belakang. Tadi kuda di sini menutup serangan menteri. Dan sama juga di sini, Bila raja menghindari serangan menteri, Tentu harus G8. Kita lanjut serang menteri dengan kuda. Dan di sini tidak ada petang aman untuk menteri. Bila menteri di sini E6, Tentu kuda pukul pion sekak seter. Kita ambil contoh saja di sini menteri ke G6. Maka bisa lanjut kuda pukul pion, Sekak. Jika menteri pukul kuda, Gajah pukul menteri. Dan satu-satunya langkah raja adalah ke D8. Maka jelas sekak mat dalam dua langkah, Menteri F8. Setelah menteri menutup, Maka silakan lanjutkan, Menteri Kalimenteri. Sekak mat EO. Oke, teman-teman. Kita lanjut ke urutan ketiga. Masih ide serangan dalam Scott Camp. Tadi di sini, Gajah ke C5. Dan balasan yang paling populer, Urutan nomor dua adalah kuda ke F6. Di sini, kita bisa lakukan gerakan yang sangat umum. Kuda ke G5. Ya, ini gerakan friendly vertek. Tentu jelas sasarannya pion lemah F7. Dan di sini, Ada dua langkah yang sangat populer, Yang biasa dilakukan oleh hitam. Pion naik menyerang gajah ke D5. Atau kuda menyerang gajah ke E5. Juga melindungi pion F7. Pertama, Bila di sini pion lanjut menyerang gajah. Kita pukul saja dengan pion. Setelah kuda lanjut pukul pion. Teman-teman di sini, Lakukan rokade terlebih dahulu. Karena jika teman-teman mengorbankan kuda Dengan memukul pion. Dengan harapan di sini, Raja lanjut memukul kuda. Maka lanjut menteri sekak ke A5. Dan teman-teman akan mendapatkan kuda di D5. Ya, mungkin itu harapannya. Tapi tidak seperti itu. Jelas ini adalah salah. Karena di sini, Menteri akan lanjut menyerang raja ke E7. Jadi di sini, Kita tidak akan mendapatkan keuntungan sama sekali. Bisa-bisa, Kuda kita di E7 akan hilang. Jadi langkah terbaiknya di sini, Terlebih dahulu, Kita melakukan rokade pendek. Karena setelah kita rokade pendek, Tentu benteng siap membantu ke E1. Dan menteri juga bisa lanjut ke F3, Menyerang pion, Dan juga kuda di D5. Dan biasanya di sini, Hitam akan menaikkan gajah ke E7. Jelas idenya di sini, Menjaga benteng kita ke E1, Dan juga persiapan rokade pendek. Maka di sini, Kalian baru boleh memukul pion dengan kuda. Jelas menyerang benteng dan menteri. Jadi setelah raja kembali pukul kuda, Teman-teman bisa lanjutkan, Menteri F3, Menyerang raja dan kuda. Di sini kuda tidak bisa menutup kembali, Karena sedang dipin oleh gajah. Jadi gajah akan menutup, Maka lanjut, Gajah memukul kuda, Sekat, Dan biasanya gajah akan lanjut menutup, Maka pukul saja gajah dengan gajah. Jadi di sini, Raja hitam akan terekspos, Akan jalan-jalan, Naik langkasa. Ya, kalian bisa lanjutkan permainan di posisi ini. Bisa benteng menyerang raja, Dan setelah raja kembali, Maka lanjut, Menteri menyerang raja. Setelah raja mundur, Maka lanjut, Menteri pukul pion. Dan di posisi ini, Terserah Anda. Bisa lanjut, Gajah F4, Atau di sini, Jika kuda tidak bergerak, Kalian pukul saja kuda dengan menteri. Atau bagaimana, Jika di posisi ini, Raja kembali melindungi kuda, Karena kuda diserang dua kali. Setelah raja E6, Melindungi kuda, Maka lanjut, Benteng E1, Sekak. Jika raja D6, Menteri pukul kuda, Sekak Mat. Jadi kuda menutup, Maka serang lagi, Gajah ke F4. Tentu gajah lanjut, Melindungi kuda. Kita serang lagi, Kuda dengan kuda, Ke C3. Jika pion memukul kuda, Tentunya gratis. Kita lanjutkan, Pukul kuda dengan gajah. Jika raja mundur, Maka gajah pukul kuda, Tentu gratis. Atau jika disini, Gajah lanjut pukul gajah, Disini hitam sudah untung dua perwira. Ditambah lagi, Setelah benteng memukul gajah. Hitam sangat untung, Setelah raja kembali memukul benteng. Maka lanjut, Benteng Sekak. Jika raja ke D6, Tentu menteri pukul kuda, Sekak Mat. Atau jika kuda menutup, Maka lanjut, Benteng Kali Kuda. Setelah raja bergeser, Maka Sekak Seter, Benteng ke D3. Tentu jika tidak ingin kehilangan menteri, Disini raja akan naik ke D4. Kita pukul kuda dengan gajah. Setelah menteri disini memukul gajah, Maka menteri pukul pion, Dan EO. Atau juga bila di posisi ini, Setelah gajah pukul kuda, Misal disini menteri tidak memukul gajah, Atau saya ambil satu contoh lagi, Misal raja disini berusaha kabur, Maka lanjut, Menteri pukul pion Sekak. Jika raja memakan gajah, Maka benteng Sekak, Setelah raja mundur, Menteri C5 Sekak, Dan setelah raja ke D7, Sekak Mat, Menteri ke D5. Langkah terbaik di posisi ini, Raja adalah ke D6. Intinya teman-teman, Kemanapun raja hitam langkah, Disini Sekak Mat tidak dapat dihindari. Maka lanjut, Menteri menyerang raja, Raja hanya bisa ke C5, Maka gajah membuka, Disini raja bisa ke C6, Ke B6, Ke B4, Atau memukul gajah. Bila raja B6, Menteri Sekak Mat, Ke B5. Begitu pula, Bila raja ke B4, Menteri Sekak Mat, Ke B5. Atau jika raja ke C6, Maka Menteri Sekak, Setelah raja ke D6, Menteri Sekak Mat, Ke D5. Sama juga bila disini, Raja memukul gajah, Maka lanjut, Benteng Sekak, Setelah menteri menutup, Maka benteng pukul menteri, Dan EO. Oke, Kita mundur ke posisi ini. Tadi pion disini, Menyerang gajah ke D5, Tentu lanjut pion pukul pion. Bagaimana jika kuda, Melompat ke E5, Menyerang gajah, Dan melindungi pion, F7, Dari ancaman serangan gajah, Dan kuda. Disini, Teman-teman bisa memukul pion, Dengan menteri, Melindungi gajah. Tapi saya disini, Menyerankan, Selamatkan gajah ke B3. Karena disini, Kita akan melanjutkan, Pion menyerang kuda, Diap 4, Tentu setelah kuda pergi, Maka disini, Kuda bisa pukul pion, Menyerang menteri dan benteng. Jadi biasanya, Hitam disini, Akan menjawab, Dengan pion ke A6, Menyerang kuda. Kita lanjut saja ide kita, Pion naik menyerang kuda. Jika kuda pergi, Maka kuda pukul pion, Menyerang menteri dan benteng. Jadi disini, Biasanya, Hitam akan lanjut memukul kuda, Maka kita lanjut, Pukul kembali dengan pion. Dan kembali menyerang kuda. Jadi biasanya, Kuda akan menyelamatkan diri, Dengan lanjut memukul pion. Maka lanjut menteri kali pion, Menyerang kuda. Tentu langkah yang sangat wajar disini, Kuda akan ke C5, Karena masih terlindung oleh gajah. Atau terkadang juga, Pemain hitam disini, Akan melompatkan kuda ke G3, Menyerang benteng. Jika kita lanjut pukul kuda dengan pion, Jelas ini, Kesalahan yang sangat besar, Karena benteng lanjut pukul benteng, Menyerang raja. Jadi disini, Untuk menikmati kuda panggang, Kita bisa menurunkan menteri ke F2. Jelas disini, Kuda hitam akan hilang. Karena bila kuda pergi, Maka jelas, Menteri pukul pion, Sekakmat. Oke, Jadi kita kembali. Jadi disini, Langkah yang realistis adalah, Kuda ke C5, Menghindari serangan dari menteri. Kita biarkan saja kuda disitu, Dengan lanjut rokade sayap raja. Tentu disini, Gajah siap memukul pion di F7, Karena didukung oleh benteng F1. Jadi disini, Tentu kuda akan lanjut menghantam gajah, Karena akan sangat berbahaya. Pion pukul kuda, Disini benteng dan menteri menyerang pion A7. Juga di kemudian hari, Gajah bisa memukul pion G5, Jadi disini, Kita sangat unggul. Karena apa? Karena para perwira hitam, Masih antri menunggu perasmanan. Masih berada di posisinya. Kadang-kadang disini, Pemain hitam juga melakukan kesalahan. Dengan pion naik ke B6. Tentu disini, Bila kita mengembangkan perwira, Udah melompat ke B3, Maka sudah selesai, Menteri kita dihajar oleh gajah. Jadi langkah kemandangan kita di posisi ini, Adalah dengan menteri naik ke D5. Jelas ancaman sekakmat, Menteri pukul pion, Dan juga menteri bisa lanjut memukul penteng. Oke teman-teman, Jadi tentunya disini, Kalian akan sangat diunggulkan, Karena jelas, Kita akan mendapatkan penteng hitam di A8. Oke, Sobat kotak masalah, Jadi itulah video saya kali ini. Dalam 3 serangan super cepat, Dengan variasi skot game. Harapan saya, Semoga teman-teman menyukai videonya, Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf, Bila masih banyak kekurangan, Dan juga, Bila ada kata-kata saya, Yang kurang berkenan. Selamat bahagia, Sukses selalu, Sehat sentosa, Aman dan makmur, Terakhir, Jaga diri, Sekian dan terima kasih, Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.